Hai halo teman-teman semua kembali lagi bersama developer alam sini nah di video kali ini kita akan coba membuat multiple upload image jadi nah kita itu bisa upload image lebih dari satu produk yang sebenarnya seperti ini nah disini kita bisa upload tiga produk terus disini nanti kita menggunakan fasilitas dari jQuery nah ini bisa kita perbesar kita lihat namunnya nah disini nanti kita bisa upload produk ketika di contohnya yang di nah ini masih satu nih kita upload nah dimuncul error katanya harus di upload itu minimal dua nah kita cari produk lagi kita masukkan ini oke nah ini udah ada juga produk nah ketika ditekan upload oke berhasil nah ketika kita lihat database kita di dalam upload ini nah kita dapat nah kita sudah menyimpan dua file tersebut Oke gimana caranya nanti ini kita kita akan buat dengan javascript jQuery ya yang punya nya jQuery dan bootstrap Oke sebelum Hai nah teman-teman memulai kita memulai jangan lupa Hai teman-teman harus sudah punya file project Laravel teman-teman teman-teman buka file project Laravel nya kemudian disini saya kita akan mulai pertama kita saya coba buat review baru tempat penyimpanan untuk membuat font image nya upload image nya selamat mencari kiri nah beri ini saya buat file baru namanya haa ha 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 ho upload Ayo oke sini nanti kita coba pakai plus strength selamat menikmati oke setelah ini kita ada lagi yang harus kita input itu hmm bootstrap file input gdn nah ini teman-teman ini ada yang beberapa yang harus kita masukkan oke oke disini kita coba ambil ini nih file input dan js nya kita copy terus kita masukkan ke sini ops kita bikin dulu script nya oke setelah itu kita butuh css nya nih file input css nya setelah itu kita butuh ini teman-teman ini ini css nya teman-teman ya ini library plugin atau library yang kita oh iya satu lagi satu lagi yaitu form awesome cdn tapi punya nya bootstrap nih kita copy juga oke setelah selesai disini akan kita coba perform nya yang yang ini yang yang itu yang itu yang yang ini itu ini yang selamat menikmati kita coba lihat dulu oh iya kita belum mengarahkannya kita buat dulu root baru kita buka web root kita disini kita buat root baru ini mix kita buat controller baru kita buat controller baru oke oke kita buka controller nya ini ada di dalam controller image controller kita arahkan ke tempat yang kita sudah buat view nya itu di return view jadi ada di image upload ini kita di folder image upload oke kita akan coba panggil image wah oh gak bisa notpah misalnya ini kalau ada error kayak gini dia gak bisa karena di dalam public ini ada folder image nah coba kita ganti image upload kita coba lagi oke seal ini data kita tadi masuk dulu nah ini oke disini kita akan buat dulu selamat menikmati oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah biasa... pos pangsang pos dollar request oke dalam ini nanti kita akan proses datanya teman-teman boleh ngikutin oke disini kita proses to dollar image name dollar image name itu sama dengan dollar request request file get original extension sama-sama get client original name nanti seperti ini get client original name dollar request file move kita kita arahkan ke public pad namanya upload upload nah nanti ini setelah di tekan upload dia perginya ke ke sini upload atau gak kita buat folder baru aja dah nampak begini kita buat folder baru namanya apa ya hmm new image oke nanti dia perginya ke sini oke oke nanti kita ini kita kasih file namenya oke kemudian written response json kita put ke sini oke oke selesai nah ini untuk proses upload dia langsung masuk ke aman nih kita akan coba tuh kita cek lagi ya temen-temen ya upload ini tadi upload image upload image upload image oke pause pause oke kita akan coba clean oke nanti kalau disuruh upload oops ada error guys go to number hmm cek lagi nah disini kita buat ini namenya image nantara kita disini kita requestnya file salah salah temen-temen ya ini kita ubah aja image kan image ini image nah disini juga kita harus image juga image u ok ok oke y didn't selamat menikmati 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 selamat menikmati